Di akhirat, contoh, kita tinggi sekian, itu tidak bakal ditanyakan di akhirat Kita hidung, dampak yang mancung atau pesek, itu tidak akan ditanyakan di akhirat Karena itu yang namanya takdir, takdir adalah apa-apa yang tidak ditanyakan di akhirat Tapi ada yang namanya pilihan, disalah artikan, menjadi takdir Ada yang bilang menjadi dokter itu takdir, siapa bilang? Itu pilihan, jadi maling takdir, bukan, itu pilihan Allah bisa dikatakan tidak adil, kalau misalkan dikatakan maling itu adalah takdir Itu pilihan, dan pilihan itu kalian tentukan sekarang Kalian mau jadi apa ke depan, itu bukan takdir Itu pilihan kalian sekarang, kalian serius, insya Allah yang mau jadi dokter, itu akan kalian capat Tergantung apa yang kalian lakukan sekarang Kalian cuma main-main, jangan harap bisa apa yang kalian inginkan itu tercapat, jangan harap Jadi dimulai dari sekarang, masa depanmu adalah apa yang kamu lakukan Hari ini, ya mungkin itu saja ya Lagian, ini aja ya Soalnya ketika kuliah itu salah digunakan Ketika dokter kuliah itu, jangan ikut ikut teman Tentu, soalnya apa? Ketika kamu ikut ikut teman, ketika kamu terjun di sana Itu gak sesuai dengan yang kamu harapkan Percuma malah kuliah, kamu malah Biasanya kalau ikut ikut teman, malah nanti putus di jalan Kuliah belum tentas, dia putus, dia gak sanggup, dia gak suka dengan jurusnya yang kita inginkan Sudah sesuai Soalnya apa? Biasanya soalnya, kalau sudah gak abad, bisa ikut Mau kalian gimana? Di UBM Ngambil apa? Ngambil ekonomi Oh iya, aku juga ikut UBM Padahal, bidannya dia bukan di ekonomi Tapi dia di FT Mau di bisnis Pokok, intinya Jangan terpengaruh dari teman Kalau niat itu sudah Itu kan dari diri sendiri Kalau kamu ingat, mau ikut ikut Pegangan saya, nyesel kamu nanti Pasti putus di tengah jalan Ya mungkin, tutup itu Ya, ini terakhir ya Saya kan belum tahu di antara kalian motivasinya apa Cita-citanya apa Ini saya ada satu permainan Ini yang salah Atau yang gugur dari permainan ini Saya minta maju ke depan Ceritakan motivasi dan cita-citanya Dan apa yang sudah dilakukan Jadi ada Kan semua sudah pada hafal lagu Topi saya bundar ya Ya Nah kita akan menyanyikan lagu itu Topi saya bundar Tapi disertakan dengan gelakan Ya Topi Dia hafal ya Topi Saya Bundar Bundar Topi Saya Kalau tidak Bundar Bukan Topi Saya Nah Yang tidak mengikuti instruksi Saya anggap siap untuk bercerita di depan Yang tidak ikut bernyanyi Saya Saya Siap untuk bercerita di depan Siapa lagi Saya Bukan 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 Tapi Saya Bukan Kalau Kalau Tidak Kalau Bukan 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 Tidak Bukan Kalau Bukan 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 tidak dia tidak kalau kalau ya kalau Bunda bukan sekali bukan sangat Bukan topi saya Bukan topi saya Bukan topi saya Kalau tidak bunda Bukan topi saya Saya akan sebutkan satu kata Yang tidak boleh disebut ketika bernyanyi Misalkan kata topi Saya Kata yang pertama adalah kata saya Yang tidak boleh adalah kata saya Yang menyebutkan berarti siap untuk ketika bernyanyi Yang menyebutkan berarti siap untuk ketika bernyanyi Topi Bukan topi saya Bukan topi saya Kalau tidak bunda Bukan topi Bukan topi Bukan Bukan Saya Kalau tidak Bunda Bukan vast knocking Wallet Board Bagian out ya 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 masih Nama saya Binanjar, Briganda Hidda Siapa? Binanjar, Briganda Hidda Binanjar, 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 Binanjar Saya aslinya mana? Saya asli Banyuwangi, tapi saya lahir di Jember Saya tinggal di Jember, di Jember, di Jember Dekat Tampos, adekannya Montek Saya sering menyadari kalau saya sekolah itu tidak ada gunanya Karena saya banyak main-main, tidak menyadari itu Saya judul, tapi saya juga punya motivasi sendiri Biar tidak terikas Biar tidak terikas Biar tidak terikas Biar tidak terikas Saya sudah berusaha tidak main-main Biar juga sudah belajar sholat Meskipun itu benar atau tidak Yang penting saya bisa menjalankan syariat Islam Cita-citanya apa jadi apa? Kalau cita-cita saya berangkat dari rumah Saya ingin menjadi tentara Karena bapak saya juga tentara Kalau saya tidak jadi, ya berarti bukan nasib saya Tapi saya akan mengejar kecita saya Saya berangkat sekolah diantar Sengaja tidak bawa sepeda Hanya untuk apa, mengejar kekuatan fisik saya Yaitu lari dari sekolah sampai kalurang Subhanallah Terima kasih 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 Tau tangan itu luar biasa Motivator kita hari ini Bapak Rosif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh